Para pimpinan operasi G30 SPKI saling berpelukan Memberikan selamat satu sama lainnya Atau suksesnya penculikan para Jenderal Ade Bayangan kemenangan dari rencana kudeta PKI itu telah ada di depan mata Situasi di pagi hari, tanggal 1 Oktober 1965 itu Merupakan jam-jam genting yang sangat menentukan Tapi kemudian dalam hitungan jam, situasi berubah dengan cepat Perencanaan operasi G30 SPKI yang tidak matang diduga telah mengacaukan semua gerakan Para perwira berpikiran maju itu tercekat saat mengetahui Jenderal Nasution berhasil lolos dan bersama Majen Soeharto Mulai mempersiapkan serangan balik sebagai aksi balasan di atas mereka Tak lama setelah itu menyusul berita bahwa Jenderal Nasution bergabung dengan Jenderal Soeharto dan Jenderal Umar di kostrat Suparjo menyebut koalisi Nasution dan Soeharto itu sebagai duet NATO Yaitu Nasution-Harto Dari markas kostrat, Soeharto dan Nasution mengikuti perkembangan detik demi detik Sambil terus menyusun kekuatan untuk memukul balik kelompok G30S Begitu mengetahui dari siaran radio, pada pukul 14 siapa-siapa di balik gerakan itu Soeharto bergerak melancarkan operasi-operasi ofensif Seperti yang diketahui pasukan penyokong G30 SPKI yang masuk ke ibu kota Jakarta saat itu Adalah Batalion 530 dari Jawa Timur dan 454 dari Jawa Tengah Pasukan ini dalam kesaksian yang ditulis Suparjo Menceritakan kondisi mereka yang kelaparan Mengenaskan karena tidak mendapatkan pasukan makanan akibat kacaunya Koordinasi pimpinan operasi militer G30 SPKI Pada jam-jam genting pasca penculikan para Jenderal Ade Pasukan dari Batalion Jateng dan Jatim tersebut tidak bisa digerakkan Hanya karena persoalan belum makan sejak pagi hingga malam Semua kemacetan gerakan pasukan disebabkan diantaranya tidak makan Mereka tidak makan sejak pagi siang dan malam Hal ini baru diketahui pada malam hari ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerbu ke dalam kota Pada waktu itu Batalion Jateng berada di Halim Batalion dari Jatim sudah ditarik ke kostrat dengan alasan makanan Di sisi lain pada jam-jam genting itu Soeharto membuka perundingan Dengan pasukan Batalion Jateng dan Jatim tersebut Yang mengutus Majen Basuki Rahmat yang kenal dengan beberapa komandan pasukan ini dari Jawa Timur Majen Sobirin Mokhtar bekas komandan Batalion 530 dan Kolonel Ali Murtopo Ketika Basuki Rahmat dan para perwira ini lewat untuk mencari bekas teman-teman mereka itu Para prajurit batalion itu memberi hormat kepada mereka Bersikap bersahabat tetapi tampak bingung karena tidak tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi Ketika Soeharto diberitahu bahwa para komandan kedua batalion ini pergi ke istana Dengan Suparjo pagi-pagi sekali Ia memanggil para wakil komandan kedua batalion itu ke kostrat Terima kasih telah menonton!